Untuk nomor 2, soalnya sama dengan nomor 1 yaitu bergerak dengan kecepatan konstan Jadi disini kita lihat gaya F1 yaitu arahnya ke kanan Dan kemudian F3 arahnya ke kiri Kemudian gaya F ini membentuk 30 derajat dengan arah vertikal disini Kemudian kita uraikan gaya-gaya F disini Berarti disini adalah 30 derajat Berarti kita bisa memakai F sin 30 derajat Karena dia disini adalah di depan sudut 30 derajat Dan kemudian disini kalau ini 30 derajat berarti disini juga 30 derajat Karena dia dalam berseberangan Sudut dalam berseberangan Berarti disini adalah F dikali cos 30 Atau kita bisa juga memakai Sudut yang disebelahnya Jadi misalkan Disini 30 derajat berarti disini adalah 60 derajat Untuk kasusnya disini Berarti disini adalah F cos 60 Karena dia disamping sudut Dan disini karena ini dalam berseberangan Sudut dalam berseberangan Berarti disini adalah 60 derajat juga Berarti disini F sin 60 Jadi terserah kita memakai sudut yang mana Kemudian kita lihat gaya-gayanya Di balok ini ada Ada gaya normal Dan kemudian ada gaya berat Sigma F sama dengan 0 Karena dia bergerak dengan kecepatan konstan Dan bergeraknya kita anggap ke kanan Berarti yang searah berarti positif Jadi F1 Dikurang F3 Dikurang F cos 60 Sama dengan 0 Karena cos 60 ini arahnya ke kiri Jadi kita tidak memakai gaya yang ini lagi Tetapi gaya-gaya yang ini Karena bergerak dengan Searah dengan sumbu X Jadi ini kita anggap Fx F1 nya yaitu 25 Dikurang F3 nya 20 Dikurang F yang kita cari Dan cos 60 yaitu setengah Sama dengan 0 Kemudian berarti disini adalah 5 Min setengah F Sama dengan 0 Berarti kita dapatkan F nya Sama dengan 10 Newton Tepah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya